Intro Pagi ini kita kembali mendapatkan tambahan spoiler yang lebih detail dari kemarin pagi Jadi ini adalah ringkasan mini chapter 1075 yang sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak Redon terpercaya dari bocoran yang seperti biasa Dalam ringkasan ini berisi tentang banyak hal mengenai cerita yang tidak ada di spoiler yang sudah rilis di pagi kemarin Tentunya pasti juga ada kejutan baru pada ringkasan mini kali ini Inti pada spoiler tambahan kita kali ini akan berfokus kepada pengungkapan Apa yang sebenarnya terjadi setelah pengkhianat kembali melakukan sabotase terhadap sistem di pulau Egghead Ada banyak lagi informasi yang kita dapatkan di chapter ini Salah satunya juga menarik kita akan lebih mengetahui banyak tentang detail dari percakapan Luffy dan juga Lucy tentang kerjasama mereka melawan Serapi Namun tentunya sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya seperti biasa Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiap lah nakama Tarik jangkar dan mari kita berlayar Chapter One Piece 1075 kita kali ini diberi judul Love Piece Dead Game Dalam chapter kita kali ini tentunya mendapatkan sampul cover yang kembali menceritakan kisah dari ilmuwan Mads Dan kali ini ada pada volume 31 Vegapang diundang untuk bertemu lima Gorosei karena dia dihormati sebagai ilmuwan jenius Gorosei disini hanyalah terlihat siluet di cover tersebut Bocoran pertama, memperlihatkan Saka yang mencoba menghubungi Pitagoras tetapi tidak ada jawaban sama sekali Saka kemudian melihat bayangan seseorang di monitor tapi bayangan itu dengan cepat menghancurkan semua dinding musik Luffy menyadari semua suara di headphone-nya hilang karena semua komunikasi terputus Luffy ke tempat Saka dan melihat monitor bersama dengan Saka Layar menjadi hitam seru persatu dan mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi Saka berkata, seseorang ada di laboratorium ini bersama kita Kemudian, kru bajak laut topi jerami dan juga kloningan Vegapang dibagi menjadi empat grup Grup pertama diisi oleh Nami, Brooke dan juga Edison Nami menemukan harta karun berlian buatan manusia Grup kedua diisi dengan Chopper, Robin dan juga Atlas Mereka menemukan organ buatan manusia dan Robin mengira Vegapang telah dipotong-potong Kemudian, grup yang ketiga Sanji, Jinbe dan juga Stasi Mereka berjalan di area pembukatan senjata Sanji ingin Stasi memanggilnya dia Doggy Sedangkan, di grup empat kita punya Usop, Frankie, Lilith dan juga York Mereka menemukan tempat Pitagoras diserang Pitagoras selamat karena dia melompat keluar dari tubuhnya tepat waktu York kemudian menemukan Ace Snake di dekat area tersebut dan berjalan untuk mengelusnya Pitagoras menyuruhnya berhenti, tetapi sudah terlambat Ace Snake mengubah York menjadi batu Ace Snake kemudian menyerang anggota kelompok lainnya Mereka harus melompat ke lantai bawah untuk melarikan diri Kita kembali lagi ke ruang kontrol Ace Bear dan juga Ace Hawk menerobos masuk dan menyerang semua orang Termasuk si P-Zero, sementara itu Luffy dan Zoro menggentong Lucy, Kaku dan juga Saka untuk menghindari Lester dari Serapim Saka berupaya untuk memerintahkan Ace Bear dan juga Ace Hawk ini untuk berhenti Namun mereka tidak melakukannya Saka berkata, ini berarti orang yang memberi mereka perintah adalah Vegapunk juga Lucy dan Kaku bangun dan berkata kepada Luffy dan Zoro Bahwa mereka harus bertarung bersama untuk sementara waktu untuk bertahan dalam situasi ini Lucy mengatakan, Topic Rami, lepaskan Borgol kami, kami lebih berguna untukmu tanpa Borgol ini Chapter berakhir dengan Luffy dan juga Zoro membuat wajah tampannya seperti like-nya Oden Dan informasi berbahagia, di pagi depan chapter akan rilis seperti biasa Yup, jadi mungkin itu saja spoiler lengkap yang kita dapatkan di pagi ini Untuk manga low quality-nya seperti biasa ya, diprediksi akan turun di siang ini Jadi jika kalian ingin melihat low quality manga secara cepat, bisa follow Instagram Tamagon, oke? Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar Mari kita beraktivitas!